Servi jadul, masih worth it gak sih? Mending beli ini apa Tesla ya? Let's take this out! Oke guys, di belakang gue sekarang udah ada unit CR-V Prestige tahun 2016, Audio Fender. Kita bakal bahas satu-satu dari mulai mesin, eksterior, sampai ke interior nanti dibahas sama rekan gue, Juan. Buat kalian yang mau order di Getrix Auto ini, bisa hubungi nomor di atas ini. Ada nomor Raka dan nomor Juan, tinggal kalian pilih. Saya Raka, nanti di rekan saya yang membahas interior namanya Juan. Oke, kita mulai bahas CR-V Prestige tahun 2016 ini. Ini varian yang khusus atau yang Audio Fender, jadi beda sama varian Prestige biasa. Kita bakal mulai bahas itu dari mesin dulu kali ya, kita bakal buka mesinnya, oke. Bentar. Oke. Boleh mendekat sedikit, rekan kameramen saya? Oke. Ini dia, mesin untuk CR-V Prestige 2016 Audio Fender yang kita punya. Untuk varian yang kita punya itu adalah varian mesin dengan 2400 cc atau 2.4 DUHC I-VTEC. Dimana mesin ini mempunyai tenaga maksimal sebesar 190 PS dengan torsi 7000 RPM. Dan torsi maksimalnya itu bisa menghasilkan 22,6 kgm di torsi 4400. Coba boleh mendekat sedikit, ini bentuk mesinnya masih kering, masih sehat, belum ada masalah apapun unit yang kita punya. Dan yang pasti unit yang kita pegang itu bebas tabrak dan banjir. Serta ada garansi khusus juga, kalau kalian order di kita, ada garansi khusus 1 bulan untuk mesin dan free coating dan detailing. Menarik banget gak? Untuk mesin, ini juga irit. Iya, saya lupa kasih tau. Karena kenapa bisa irit? Karena CR-V Prestige 2016 ini sudah didukung dengan fitur yang bernama DBW atau Drive-by-Wire. Apa sih Drive-by-Wire? Itu sebenarnya fitur yang terinspirasi dari mobil F1. Jadi di mobil F1 itu sistem kerjanya membuka tutup-katup throttle valve. Jadi menghasilkan tenaga yang maksimal dan konsumsi bahan bakar yang minimal. Selain dengan fitur itu, mobil ini juga dibantu oleh fitur Eco Assist dan Mode Econ. Itu juga meminimalkan konsumsi bahan bakar sekitar 20%. Jadi gak usah takut boros. Ini mobil pasti jarang buat ke pembensin. Kalau gak nemu pembensin. Kalau nemu mah ya silahkan mau isi bensin. Yang pasti tapi ini mobil irit kok. Dijamin. Oke, mesin cukup sampai situ. Kita bakal bahas eksteriornya satu-satu ya. Sabar. Ini Pak, panas benar ini. Sip. Boleh mendekat lagi? Kita bahas dari grill depannya ini. Di CR-V 2016 ini grill depannya sudah menyatu dengan lampu. Dengan aksen-aksen spider. Seperti ini. Menghasilkan kesan yang sporty, dinamis, dan ngebut. Pasti ngebut lah 2400 cc. Lampu yang dimiliki oleh CR-V ini sudah LED projector. Jadi terangnya pasti udah terang banget. Selain dari situ, perbedaan sama yang tahun sekarang sih pasti jauh ya. Cuman untuk tahun 2016 ini penampilannya sih udah oke banget. Udah masih trendy dan timeless sih kalau gue bilang. Selanjutnya, kita cek belakang. Nah. Yang canggihnya dari mobil tahun 2016 ini, udah ada fitur buka bagasi sendiri. Coba kita lihat. Ini mobil kondisi mati ya. Coba kita lihat. Bukan sulat, bukan sihir. Otomatis. Bisa buka dari kunci atau tombol yang ada di supir depan. Untuk nutupnya juga gampang. Tinggal gini lagi. Gini. Oke. Sip. Balik lagi ke depan. Untuk varian yang kita punya ini, nama varian warnanya itu White Orchid Pro. Atau bahasa Indonesia-nya itu warna putih. Putih banget. Nah, buat pajak, pajak masih bulan 3 tahun 2026 untuk kalengnya. Pajak panjang, mobil sehat, eksterior bersih, interior rapi. Pokoknya kalau yang mau order bisa langsung hubungi nomor di atas ini. Antara Raka dan Juwan nanti. Oke, eksterior kayaknya sudah habis. Kita langsung bahas interior bersama rekan saya, Juan Antonius. Thank you. Halo guys, selanjutnya gue mau ngebahas tentang interiornya. Yuk, kita mulai dulu dari bagian bagasinya. Ya, untuk bagasinya CR-V Prestige ini, ini tuh udah bener-bener luas banget ya. Kalau misalkan kurang luas, ini disini tuh ada tuas yang tinggal kita tarik. Coba sini. Yang tinggal kita tarik. Ya. Sampingnya juga. Ya. Jadi, ini tuh udah bener-bener lebih dari cukup ya. Buat mobil keluarga, buat yang butuh bawa barang-barang banyak. Ini tuh udah bener-bener the best. Oke, selanjutnya paling kita bahas ke bagian kursi tengah ya. Jadi, disini tuh ada fitur namanya Baby Lock Door. Jadi, tinggal di naik turun gini doang. Jadi, biar fungsinya itu, kalau misalnya lagi bawa anak-anak di dalam, walaupun udah digunci dari dalam, anak-anak kadang-kadang suka iseng tuh. Jadi, biar aman. Jadi, pintunya tuh biar nggak kebuka. Gitu, guys. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, buat benerinnya pun, juga gampang banget nih. Tinggal ditarik. Sama ini juga ditarik. Dan, bagian palanya juga. Oke, kita masuk ya. Nah, buat saya nih yang tingginya 170. Ini tuh udah bener-bener luas banget. Dari legroom-nya, juga bagian headroom-nya. Terus, selanjutnya disini juga udah ada AC double blower. Joknya juga udah kulit. Terus, disini tuh bisa buat tiga penumpang. Kalau misalkan cuma berdua, enaknya tuh disini ada armrest dan dua buah cup holder. Oke, paling bagian sini sudah cukup. Kita lanjut ke bagian depannya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian depannya. Untuk yang udah tadi kepo nih buat, ini harga mobil berapa ya? Ntar kita kasih tau di akhir video. Oke, kita lanjut ke bagian depannya nih, guys. Di bagian depannya itu, kita... Lihat dari airbag dulu ya. Kita mobil itu udah dilengkapi 6 titik airbag. Itu udah dari sini. 1, 2, 3, 4, sama di belakang, 5, 6. Selanjutnya, sebelum kita bahas ke bagian sini, ini tuh ada tombol e-con, guys. Tombol e-con ini untuk... apa ya? Biar berkendara tuh lebih hemat. Jadi kayak lebih irit bensinnya gitu. Kita lanjut lagi di bagian joknya. Joknya ini udah electric seat. Jadi udah enak banget nih. Tinggal maju, mundur. Depan, belakang. Sama di bagian sini nih, guys. Bisa maju, mundur. Ada pencetannya juga. Ini jadi lebih bisa... ngedorong atau nggak bisa lebih mendem. Untuk electric seat-nya, mobil ini tuh cuma ada di bagian pengemudiya doang. Kalau di bagian penumpang depan juga belum. Apalagi bagian belakang. Jadi cuma di bagian depan doang. Kita bahas ke bagian dashboard-nya. Dashboard-nya itu ada sebagian yang soft touch. Ada sebagian juga yang keras ya. Terus kita bahas lagi ke AC-nya. AC-nya itu udah dual zone. Tinggal ngatur dari sini. Transmisinya juga metik. Terus juga kita ada pedal shift. Terus di bagian sini ada tombol menu dan buat nge-setting di monitor yang ada di sini. Ini bisa kita ngeliat average-nya berapa, konsumsi biensinnya berapa. Terus bisa jam dan kamera mundur juga munculnya di sini. Terus di sini juga di bagian setelah juga ada cruise control. Jadi kalau misalkan lagi di jalan macet atau lagi di toh jalan stabil. Tinggal aktifin fitur cruise control-nya aja. Jadi kaki nggak pegel buat nginjek gas terus. Selanjutnya juga kita ada fitur nano ini. Nano ini tuh dari produk Panasonic. Apa sih kegunaannya fitur nano ini? Fitur nano ini tuh kegunaannya untuk membersihkan udara. Strikulasi udara yang ada di dalam mobil. Jadi ini tuh membersihkan virus, bau, bakteri. Jadi udara tuh lebih fresh di dalam mobil. Selanjutnya kita juga bahas ke bagian sunroof-nya nih. Sunroof-nya itu tinggal dipencet di sini. Jadi udah enak banget nih guys. Tinggal ya udah seperti itu. Terus di bagian sini kita lanjut lagi ada bagian armrest. Armrest-nya tuh bisa maju, bisa mundur. Terus buat, apa ya, penempat. Ini tuh cukup luas lah. Banyak itu bisa ditaruh di sini. Oke, paling apa lagi yang kita bahas ya. Mobil ini kilometernya tuh masih di 58 ribu. Untuk mobil tahun 2016 itu, Kilometer segini tuh masih benar-benar rendah banget guys. Lihat aja nih, dari warna interiornya masih bersih. Jok-jok kulitnya juga masih kenceng. Belum kendor, belum ada kerut-kerutan. Dan juga, apalagi yang kita bahas ya. Oh, yang paling penting itu kita bahas Apa sih? Perbedaan CR-V Prestige yang biasa Sama CR-V Prestige Audio Fender. Nah, banyak dari kalian Harusnya sih udah tau ya Merk Fender itu Merk Fender itu adalah Merk sound system yang udah terkenal. Jadi, Honda ini Bekerja sama dengan Fender Untuk menghasilkan mobil CR-V Prestige Audio Fender ini. Jadi, udah mobilnya enak Ditambah lagi dengan speaker yang Suaranya itu Gak usah ditanyain lagi gitu Kualitasnya kayak gimana. Jadi, udah pasti Suaranya tuh enak banget guys. Dan Menurut saya Mobil itu udah The best lah Buat keluarga Buat dibawa liburan Buat dibawa Dalam kota Udah benar-benar enak banget guys. Oke Jadi, kita udah selesai Ngebahas untuk interior Eksterior Jadi, mobil ini Harganya berapa? Kita kasih untuk kalian Harganya Rp305.000.000 aja Khusus buat konsumen Youtube Dan Jangan lupa kabari Ke nomor kita Yang disini atau yang disini ya Ini nomor gue Ini nomornya Mas Jua Gitu Untuk tempatnya Atau lokasi kita Berada di Mall Bella Terra Kelapa Gading Lantai P3 Blok E4 sampai E6 Ada juga Blok F4 sampai Blok F7 Oke Jangan lupa Dicek juga Instagram kita Gatrix Auto Kita juga punya TikTok Sama dengan nama yang sama Gatrix Auto Oke Jangan lupa kabarin nomornya ada disini Khusus buat customer kita Yuk Kita kasih free Detailing dan voting Oke Jangan lupa langsung kabarin oke Langsung cetain nomor kita di atas oke Oke bye Cukup Sekian Mau kemana sih buru-buru amat Ternyata dulu Itu masih pada nonton Oke Udah Ternyata dulu temenin gue Bareng dong Kita pamit semua See you Ternyata dulu temenin Ternyata dulu temenin